Hai semuanya, halo, welcome back to my channel Jumpa lagi di channel TaroTrader Indonesia Oke, jadi di dalam video kali ini Kita akan melakukan pick a card trading Seperti biasanya, yaitu pilih kartu ya Jadi, dimana Masing-masing aku akan menambarkan 3 kartu Yang masing-masing itu memiliki arti Dan makna yang berbeda Untuk tema dalam video kali ini, yaitu Perjalanan cinta kalian dalam waktu dekat ini Oke, jadi seperti apa Sebelum kita melakukan readingan ini Perlu diingat, karena ini sih wajinya general reading Jadi, energinya bisa resonate, bisa tidak Jika ya, energinya resonate Berarti itu artinya cocok untuk kalian Dan jika tidak resonate, berarti Energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian Nah Dan juga perlu diingat lagi Bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan Nah Jadi, jangan kalian telan bulat-bulat Itu namanya tidak bijaksana, jadi benar-benar Kalian Telah ah terlebih dahulu Sebelum kalian mengambil keputusan Oke Kita akan melakukan Pembukaan Seperti biasanya kita menggunakan kartu coach Yang ini Dan nanti untuk penjabaran yang lebih detail lagi Kita menggunakan kartu tarot Nah Seperti biasanya Akan aku hitung Dari 1 sampai 10 Nanti benar-benar kalian pilih Menggunakan intuisi kalian Jika dirasa kalian masih membutuhkan Waktu yang lebih panjang lagi Kalian bisa Post video ini Sampai kalian benar-benar yakin Akan pilihan kalian Kartu mana yang kalian pilih Oke Sekarang kita shuffle kartunya Terlebih dahulu Kita menggunakan kartu coach ya Oke Perjalanan cinta dalam waktu dekat Perjalanan cinta dalam waktu dekat Perjalanan cinta dalam waktu dekat Wah Ini aku juga penasaran nih Perjalanan cinta dalam waktu dekat Nah Oke Kita tebar kartunya Ini untuk kartu 1 Kartu yang kedua Dan kartu yang ketiga Oke Nah kita buka ya Kartu yang nomor 1 Kartu yang nomor 2 Dan kartu yang nomor 3 Nah Di sini sekarang Kita memiliki 3 pilihan kartu Ada kartu yang pertama Comfort Kartu yang kedua You are safe Dan kartu yang ketiga Spiritual understanding Nah Jadi Kalian bisa Memilih Satu diantara dari 3 kartu ini Nah Jika kalian Masih bingung Kalian bisa menggunakan Gambar Jadi gambar mana Yang menurut kalian Yang sesuai sama kalian Atau Atau jika dirasa kalian masih Bingung juga Kalian bisa menggunakan Energi dari warna Dari kartu ini ya Di sini ada Warna biru muda Di sini ada warna biru tua Dan di sini ada warna kuning Jadi bener-bener Kalian memilih Menggunakan intuisi Dan kata hati kalian Oke Langsung aja kita mulai Dari hitungan 1 sampai 10 ya Kita mulai dari sekarang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Dan Sepuluh Nah Perlu diingat lagi ya Jika kalian masih membutuhkan Waktu yang lebih Kalian bisa pause video ini Dan aku rasa Untuk kalian yang Udah biasa terlatih Menggunakan intuisi kalian Aku rasa kalian sudah Menentukan pilihan Dan sekarang Readingan kita mulai Dari kartu yang Nomor 1 Terlebih dahulu Yaitu Di sini ada kartu Convert Nah Jadi yang kedua ini Kita Sikirkan terlebih dahulu Hmm Di sini ada kartu Convert Nah Nah Untuk kalian Yang memilih kartu Yang nomor 1 Ini yaitu Kartu Convert Sesuai dengan tema Yaitu Perjalanan cinta kita Dalam waktu dekat ini Oke Nah Jadi Untuk yang aku lihat Dari kartu Yang nomor 1 Di sini Nah Di sini sebenarnya Untuk lebih ke Perbaikan hubungan Yaitu Perbaikan komunikasi Antara kalian Dan pasangan kalian Dimana Di sini yang terlihat Komunikasi kalian Dalam hubungan Tidak terlalu bagus Di sini Perlu perbaikan Secara Menyeluruh Gitu Jadi jangan asal-asal Setengah-setengah Dan di sini juga Kalian itu Saatnya untuk Ini ya Saatnya untuk Menghiling Ataupun Kayak istilahnya Saling Memperbaiki Satu sama lain Tentang Penyebab Komunikasi kalian Bisa memudar Dan di sini Kalian jangan Pernah ragu Kalian membutuhkan Pertolongan Kalian bisa Mencurahkan hati kalian Perasaan kalian Mengutarakan Unek-unek kalian Sama sahabat kalian Sama Orang terdekat kalian Mungkin Sama orang yang Sudah benar-benar Kalian percaya Jadi yang bisa Benar-benar Bisa menerima Unek-unek kalian Nah Seperti itu Dan Di sini Kalian jangan Terlalu Menekan ego Masing-masing Dimana Jika kalian Menekan ego Masing-masing Atau kalian Merasa benar Masing-masing Hubungan kalian Tidak akan bisa Berjalan secara Normal Nah jadi Di sini Itu intinya Itu tentang Perbaikan Komunikasi Satu sama lain Gitu Jadi biar Tercipta hubungan Yang hangat Jadi biar Tidak dingin Dan Yang perlu Diingat lagi Di sini Ada energi Aura Biru Keung-unguan Nah Dimana di sini Kalian itu Posisinya Saat ini Sedang Sedang Kayak Sedang dirasa Kayak dingin Gitu Sedang dirasa Kayak Dinginnya itu Dalam artian Kayak hubungan Kalian itu Dingin Tidak sehangat Terlebih dahulu Nah Jadi Pesan Di sini Perbaikilah Komunikasi Baik Dari Pasangan Kalian Gitu Jadi Jangan Terlalu Menekan Ego Kalian Masing-masing Jadi Bener-bener Kalian Kayak Harus Berbenah Diri Satu sama Lain Agar Menciptakan Hubungan Yang lebih Hangat Lagi Seperti Dahulu Nah Sekarang Kita Lihat Kita lanjut Untuk yang Versi Tarotnya Kita Shuffle Kartunya Terlebih dahulu Untuk Kartu Versi Tarotnya Oke Keluar Satu Keluar Dua Keluar Tiga Keluar Empat Dan Kita Pilih Keluar Lima Nah Sekarang Kita Lihat Untuk Versi Dari Tarotnya Tersendiri Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Disini terlihat Untuk dari versi Tarotnya Tersendiri Asinya Kalian itu Satu sama lain Itu Saling sayang Kalian itu Saling membutuhkan Saling Membutuhkan Apa ya Membutuhkan Kasih sayang Satu sama lain Cuman disini Yang aku lihat Memang kalian itu Terhalang Dari komunikasi Dari komunikasi Yang kurang Dari mungkin Rasa perhatian Yang kurang Dimana disini Semacam Kalian itu Berpikir negatif Terlalu Berpikir negatif Sama pasangan Kalian Satu sama lain Saling menuduh Jadi Saling Istilahnya Saling Berpikiran negatif Satu sama lain Padahal Kalian itu Pada intinya Satu sama lain Masih sayang Dan disini Kalian itu Lagi mempertimbangkan Sesuatu Kayaknya lagi Ada sesuatu Yang Membuat kalian itu Menjadi sebuah Pertimbangan Akan hubungan kalian Yang Kalian jalin saat ini Nah Sebenarnya Disini itu Untuk saran Untuk saran Kalian ke depannya Biar hubungan kalian itu Bisa lebih hangat lagi Kalian gunakan Rasa Rasa kasih sayang kalian Yang terjalin Coba kalian Flashback ke belakang Coba kalian ingat Bagaimana Perjuangan Perjuangan Kalian Dan pasangan kalian Sehingga kalian itu Bisa menjadi Kayak Semacam pacaran Yang saat ini Itu kalian Lihat perjuangannya Gitu Jadi dimana Jika kalian bisa Flashback ke belakang Kalian akan Lebih bisa Menghargai Hubungan Satu sama lain Jadi proses apa Yang sudah Kalian lewati Gitu Nah Untuk disini Sebenarnya Kalau Hubungan kalian Kalau dilihat ini Sangat sayang Kalau untuk Misalnya Kalau kalian Renggang Ataupun kalian Kayak Pingin mengakhiri Hubungan kalian Itu sebenarnya Sangat disayangkan Karena dimana Kalian itu sebenarnya Masih saling sayang Dan saling cinta Cuman Hanya terhalang Sama komunikasi Istilahnya Miskomunikasi Yang tidak terjalin Sangat Seperti yang dahulu Sehingga Kayak kalian itu Jadi hubungan kalian Jadi dingin Disini terlihat Banget auranya Kalian itu Kayak Semacam Kesepian Kayak kalian itu Kayak merasa Kayak terhianati Kayak kalian itu Berpikir negatif Terlalu berpikir negatif Terhadap pasangan kalian Itu sebenarnya Cuma argumen Dari kalian Cuma Kayak Semacam Pemikiran Yang tercipta Karena kurangnya Komunikasi itu Tersendiri Gitu Nah Jika kalian bisa Melewati itu Semua Maka hubungan itu Akan bisa terjalin Lebih hangat lagi Bahkan lebih bisa romantis Daripada Hubungan yang pernah Kalian jalin terdahulu Nah Jadi Tolong Perbaiki Dari komunikasi Kalian Perhatian kalian Terhadap pasangan Rasa peduli kalian Terhadap hubungan kalian Oke Aku rasa Untuk kartu yang nomor 1 Sudah Sekarang kita lanjut lagi Untuk perjalanan cinta kalian Yang akan datang ini ya Sekarang kita lihat Untuk kartu yang nomor 2 Nah disini ada kartu You are safe You are safe I am protecting Your eigenlover and guardian Your lover and home Nah Untuk kalian yang memilih Kartu nomor 2 Nah Ini sebenarnya Kartunya Bagus Cuman Tergantung kalian Mengaplikasikannya Terhadap Hubungan kalian Nah Disini ada You are safe Jadi disini You are safe Itu artinya Kalian jangan terlalu Menekan pasangan kalian Kalian jangan terlalu Overprotective Terhadap pasangan kalian Kalian jangan terlalu Cemburu Sama pasangan kalian Cemburu itu boleh Overprotective itu boleh Asalkan tidak Yang terlalu berlebihan Sehingga itu Kayak menciptakan Suatu bentuk yang Rasa ketidaknyamanan Terhadap pasangan Mungkin pasangan kalian itu Ya sebagian orang Bisa menerima Overprotective Sebagian orang Bisa menerima Kayak rasa cemburu Namun Tidak Tidak apa ya Tidak sedikit pula Yang Tidak suka akan Hal itu Jadi benar-benar Yang jangan terlalu Over gitu Karena rasa Apapun yang berlebihan Sesuatu yang berlebihan Itu juga tidak Bagus nantinya Sehingga itu Kayak semacam Bisa Bisa mengakibatkan Kayak argumentasi Yang negatif Sebenarnya tidak Jadi kayak semacam Memunculkan Argumen-argumen Yang sebenarnya Negatif Yang padahal Tidak kalian lakukan Kayak sepertinya Yang menuduh Ataupun Kayak semacam Menduga Nah Itu sebenarnya Dari hal tersebut Jadi Rasa sayang itu Boleh Rasa sayang itu Tidak harus Ditunjukkan Dengan rasa cemburu Namun Rasa sayang itu Bisa ditunjukkan Dengan Dengan Tindakan yang nyata Gitu Jadi jangan Cemburu itu Menurut aku Seperti Apa ya Ya benar Rasa sayang Namun Kalau sifatnya Yang terlalu over Gitu Itu kayak Malah kayak Bukan lagi Rasa sayang Gitu Semacam Jadi Argumen Yang menunjukkan Bisa memunculkan Hal negatif Gitu Satu sama lain Sekarang kita lihat Untuk versi tarotnya Oke Kita Suffle Tartunya Jadi kalian Jangan Ini ya Nah Kartunya Kebuka Kebuka Sekarang kita lihat Versi tarotnya Disini Kartu satu sudah Kartu dua Kebuka dua kali Kartu ketiga Kartu keempat Dan kartu yang Kelima Nah ini untuk Kartu yang aku lihat Ini untuk yang aku lihat sesuai dengan versi tarotnya Yaitu tentang Yang tadi yang rasa kecemburuan Yang rasa overprotective Yang rasa kayak Selalu kayak Overprotective Gitu Kayaknya Kalian saat ini kayak merasa bahwa Kalian itu kayak merasa di posisi yang tidak nyaman Kalian itu kayak berasa di posisi yang bener-bener kayak tertekan Akan hal itu Akan hal kayak rasa cemburu Overprotective Itu kan kayak merasa tertekan Kalian tidak bisa bebas sekarang Kalian itu kayak merasa Terpuruk Kayak merasa Hubungan ini kayak sudah tidak sejalan sama yang dulu lagi Nah Dimana disini kalian harus bisa bersikap tegas Terhadap pasangan kalian Kalian harus Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Rasa sayang Ngerasa cinta Itu tidak harus ditunjukkan dengan Hal yang cemburu Seperti itu Karena banyak juga Orang yang Terlalu cemburu Nah sebenarnya Kayak menuduh Cemburu atau apa Kayak Semacam hal yang negatif ya Istilahnya Terkadang hal itu juga Biasanya dia itu takut Gitu Takut kayak semacam Dialah pelakunya Sebenarnya gitu Jadi kayak Yang biasanya kayak menuduh selingkuh Menuduh Dekat sama orang lain Ataupun apa Nah sebenarnya dia sendirilah pelakunya Orang yang menuduh lah itu pelakunya Nah kebanyakan seperti itu Jadi kayak Kalian disini harus bisa Bersikap tegas Terhadap pasangan kalian Kalian harus bisa menjelaskan Secara detail Bahwa sebenarnya Rasa sayang itu tidak harus Ditunjukkan dengan cemburu Nah Dan disini juga Yang aku lihat Kayaknya Kalian ini Harus bisa Memanfaatkan momen Harus bisa memanfaatkan momen Untuk menjelaskan terhadap pasangan kalian Cari waktu yang benar-benar pas Yang sekiranya itu Tidak menyita Satu sama lain Yang istilahnya Benar-benar cari waktu yang longgar Yang benar-benar yang Kalian Pikirannya itu Yang masih plong-plongnya Yang masih Berpikir secara dingin Yang masih bisa berpikir Menggunakan hati nurani Kalian harus bisa Memanfaatkan waktu yang Seperti itu Dimana Disini juga Endingnya yang aku lihat Kalau kalian bisa Menjelaskan itu semua Disini bisa The word Yaitu kayak Air dari sebuah Keputusan yang baik Nah jadi Benar-benar kalian harus Melakukan tindakan Tindakan Yang seperti yang aku jelaskan Seperti tadi ya Yaitu Kalian benar Bicara Ngobrol Empat mata Semua pasangan kalian Bisa di Mungkin Tempat Dimana tempat Favorit gitu ya Tempat Yang benar-benar Bikin kalian itu Fun Yang bikin Kalian itu Benar-benar Enjoy Itu pilihlah tempat Yang seperti itu Dan jangan terlalu Ini ya Cobalah Untuk Bicara Atau mengutarakan Itu secara hangat Jadi jangan menggunakan Emosional Nah Dan Untuk kamu Kalian gak usah Terlalu Dibawa baper Gitu ya Ketika kalian Semakin dibawa baper Nah Maka kalian Tidak akan Bisa terpecahkan Hubungan ini Permasalahan ini Tidak akan bisa terpecahkan Jadi benar-benar Kalian gunakan Akar dan pikiran Kalian secara dingin Gitu ya Oke untuk kartu yang nomor satu Eh untuk Maaf Untuk kartu yang nomor dua Sudah Dan ini saatnya Wartu yang terakhir Nah Disini ada kartu Yang terakhir ini Ada kartu Spiritual Understanding Archangel Racer Am bringing your Asterisk Information And symbol And helping your Understand Spiritual tubes Nah Untuk kalian Yang memilih kartu Nomor tiga Disini Saatnya kalian Untuk Ini ya Mendekatkan diri Sama yang di atas Mendekatkan diri Sama yang di atas Dalam artian Dalam artian disini Kalian Sepertinya Dilanda Sama ya Hampir sama Kayak nomor dua Disini kalian Kayak merasa Memiliki Kekosongan batin Memiliki Kekosongan jiwa Dimana kayak Kalian itu Kayak semacam Hampah Gitu Nah disini Berfikir kosong Berfikir kosong Berfikir kosong Kayak semacam Bingung Rasa tertekan Ketakutan Itu pasti ada Nah dimana Inilah saatnya kalian Waktunya Untuk mendekatkan diri Sama yang di atas Kalian meminta Pencerahan Sama yang di atas Agar dibukakan Pintu Akhir dari Permasalahan Nah Sekarang kita lihat Untuk versi Tarotnya Perjalanan cinta Satu Dua Tiga Dua Tiga Empat Dan lima It's okay Jadi kartu yang aku lihat Sini Permasalahan yang timbul Sebenarnya disini Bukan dari Asmara kalian Bukan dari Perjalanan cinta kalian Namun disini Kayak ada Tekanan batin Dari luar sana Mungkin dari pekerjaan kamu Mungkin dari lingkungan sekitar Yang tidak mendukung Nah disini Sepertinya Kamu juga Ini ya Akan melangkah Ke jenjang Yang lebih serius lagi Sama pasangan kalian Dimana kalian sekarang Lagi mempertimbangkan Hal Yang lebih serius lagi Sama pasangan kalian Cuma disini Ada sedikit penghambat Sedikit penghambat Buat kalian Melaju Ke jenjang yang lebih serius lagi Yaitu kalian mungkin Ada sandungan beberapa Sandungan masalah Yang sebenarnya itu Kayak jadi mimpi buruk Buat kalian Yang sebenarnya itu Kayak semacam Kayak semacam Jadi ancaman buat kalian Entah itu ancaman Dari eksternal Ataupun dari keluarga Kalian yang tidak mendukung Entah itu dari teman kalian Entah itu dari pasangan kalian Nah yang jelas disini Itu kayak Semacam jadi Sebuah tekanan Dan dalam hubungan kalian Namun kalian disini Bisa menjalankannya itu Kayak dengan enjoy Dengan happy Dengan gembira Dengan Sabar Nah itu sebenarnya Hal yang positif Ketika kalian Mendapatkan Sebuah masalah Hal yang seperti ini Yang perlu kalian lakukan Yaitu Tetap bersabar Dan Jalani aja Seperti adanya Jadi jangan terlalu Dibawa Emosi juga Masalah itu Jangan terlalu dibawa Kedalam hubungan Kalian jika kalian Tidak bisa memisahkan Tidak bisa memisahkan Tidak memisahkan Antara masalah eksternal Sama internal Kalau itu kalian Campur aduk jadi satu Nah Masalah itu Malah akan Ikut menyeret Kedalam hubungan kalian Nah Dimana Disini Juga Ada kartu Judgment ya Kartu judgment ini juga Semacam Banyak sekali Yang tidak mendukung Gitu ya Kayak semacam Banyak sekali Yang mencharge Akan langkah kalian Sama pasangan kalian Banyak sekali Yang menghujat gitu Namun kalian disini Kayaknya semacam Kalian bawah Hevan aja Kalian tidak Kayak terlalu Mempedulikan hal itu Kalian membuat Senang-senang aja Gitu Disini yang aku lihat Juga ada aura yang positif Disini ada aura Perdamaian Aura Yang bener-bener Yang kalian impi-impikan Itu kayak semacam Akan terwujud Gitu Jadi berkat usaha Dan kerja kelas Kerjasama Antara kalian Dan pasangan kalian Disini kayak Akan menciptakan Suatu Kebahagiaan Kebahagiaan Yang bener-bener Memang Hasil dari Perjuangan kalian Gitu Nah Untuk disini juga Terlihat Ini untuk Berlaku juga Sama yang jomblo Disini yang jomblo Yang maksudnya Yang belum mendapatkan pasangan Disini kalian juga Kayak semacam Ada hambatan Gitu ya Untuk Mendapatkan pasangan baru Disini kayak Kalian mengalami Kesulitan gitu Kesulitan yang disini Yang aku lihat Itu kayak semacam Masalah yang timbul itu Dari masa lalu kalian Masa lalu kalian Yang menghantui kalian Jadi kayak Kalian tidak bisa Istilahnya Tidak bisa Membuka hati Untuk orang lain Gitu Jadi ini pesan khusus Buat kalian semuanya Yang Yang belum mendapatkan pasangan Disini Tetap ya Harus Bener-bener Kalian yakin Gitu Akan mendapatkan Pasangan yang baik Kalian tetap yakin Dan terus berdoa Gitu Meminta penjalan Sama yang di atas Untuk dimudahkan Dalam urusan jodoh Kalian Nah Namun semua itu Tetap harus dilandasi Dengan Kesabaran Dengan Sebuah proses yang ada Dengan Niat dan tekat Itu harus tetap Kalian lakukan Agar Kedepannya Kalian tidak Merasa salah pilih Akan Pasangan baru kalian Gitu So Sepertinya sudah ya Reading-an hari ini Untuk Misalnya Ada yang pengen Private Reading Kalian bisa berkomentar Di bawah video ini Dan Disini Maaf ya Ada kucing Sorry Ada kucing aku Dan jika kalian Menginginkan usulan Reading-an apa Gitu ya Kalian bisa voting Nanti Tema yang paling banyak Tema yang paling banyak Dipilih Maksudnya tema yang paling banyak Itulah yang akan kita pilih Jadi seperti itu Jadi kalian voting aja Next ke depannya Kita akan melakukan Reading-an apa Oke Dan perlu diingat lagi ya Ini general reading Jadi energy-nya bisa resonate Bisa tidak Anggap aja ini fun reading Jadi untuk senang-senang aja So Buat Kalian semuanya Tolong bantu subscribe channel ini Biar semakin berkembang Dan mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Ingat Bijak-bijaklah Dalam mengambil keputusan Dan ambil sisi positif Buang sisi negatifnya Anggap aja Sisi negatifnya Sebagai motivasi Untuk membangun Pribadi yang lebih bagus lagi Oke Aku Clarissa dari channel Tarotrader Indonesia Pamit dahulu Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye Terima kasih Selamat menikmati